Bagi masyarakat di desa Sejangko II, kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Oganilir, pagi hari adalah saatnya memanen rejeki. Karena adalah waktunya untuk memungkut telur dari bebek peliharaan mereka. Tingginya permintaan pasar akan kebutuhan telur bebek di wilayah Palembang, menjadikan hampir di setiap kolong bangunan pada bagian bawah rumah panggung warga di sini, difungsikan sebagai kandang pemeliharaan bagi tenang bebek mereka. Seperti di rumah Pak Marwan ini salah satunya. Ketika memasuki bulan tertentu, seperti saat musim hujan tiba, letak geografis desa Sejangko II cukup berdekatan dengan sungai Sejangko yang merupakan salah satu anak sungai dari sungai Musi ini. Hampir sekitar 70 persen wilayahnya dipenuhi dengan air dan menjadi rawa-rawa. Dengan kondisi seperti ini, menjadikan warga di sini tidak dapat meladang atau menggarap lahan persahalan mereka untuk bertanaman. Jadilah, peternak bebek merupakan profesi sampingan yang menggurkan untuk mendapatkan pundi-pundi uang demi kehidupan dapur mereka. Bebek yang dikembang biarkan di sini sebenarnya merupakan jenis bebek lokal atau biasa juga dikenal dengan bebek mocosari. Bebek jenis ini seringkali dibudidayakan atau diternakkan untuk dimanfaatkan telurnya. Telur bebek yang akan dijual untuk dicarikan bahan makanan haruslah dicuci terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Selain agar bersih ketika dipasarkan kepada pembeli, telur bebek juga tidak cepat busuk karena kotoran yang masih melekat pada cangkak. Di berbagai wilayah, telur bebek memang seringkali juga digunakan sebagai bahan dasar berbagai macam olahan makanan maupun jajanan. Kali ini, aku mengolah telur bebek menjadi salah satu olahan makanan tradisional khas kota Palembang, yaitu telauukan. Bila pada olahan makanan maupun jajanan, telur bebek selingkali hanya dimanfaatkan isinya saja, namun olahan tradisional khas kota Palembang ini juga memanfaatkan cangkang telur sebagai bagian dari olahan. Karena itulah, cangkang telur hanya dipecahkan pada bagian ujungnya saja agar cangkang tidak hancur dan bisa digunakan kembali nantinya. Bu, ini telurnya sudah siap, Bu? Oh iya, sudah. Ini baru kerja kelapa merpandang. Oh, iya, iya. Telauukan merupakan olahan makanan tradisional khas Palembang yang hampir sekitar 80 persen komposisi bahan utamanya adalah telur bebek. Sisanya adalah bahan tambahan sebagai campuran adonan seperti daun suci, daun pandan, dan juga santan kelapa. Telur bebek dikenal memiliki aroma yang cukup amis bila dibandingkan dengan telur ayam atau ungas lainnya karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Tak heran jika air perasan dari daun suci dan daun pandan sengaja digunakan. Selain sebagai pewarna alami agar lebih menarik juga membantu mengurangi keadaan aroma amis dari telur bebek. Proses pembuatan telauukan sebenarnya cukup sederhana dan singkat. Setelah semua bahan-bahan siap, selanjutnya telur bebek dikocok dan dicampur dengan tambahan bahan lainnya seperti santan, air perasan daun suci, dan daun pandan. Agar adonan tidak terlalu cair dan padat saat dimatakan nanti, tibu nur menambahkan sedikit kapur sirih ke dalam adonan telauukan. Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur rata, adonan pun dimasukkan ke dalam cakang telur kembali dan ditutup dengan busa agar adonan tidak keluar atau tumpah ketika dimasak nanti. Telauukan merupakan olahan makanan yang adonannya dimatangkan dengan cara dikukus. Meski terlihat sederhana, namun dalam pengukusan adonan diperlukan teknik khusus agar adonan matang dengan sempurna. Telauukan dikukus bersama dengan apas kelapa agar adonan tidak tumpah karena terjatuh. Selain itu, tutup panci kukusan tidak boleh ditutup rapat agar adonan tidak meluap saat dikukus. Karena adonan berbentuk cair dan cakang telur merupakan penghantar panas yang cukup baik, sehingga jika tutup alat pengukusan ditutup rapat, tekanan dari ruap pada telur menjadikan adonan tumpah dan lupet. Pindang bagi masyarakat Palembang merupakan sejenis masakan yang memiliki cita rasa sedikit asam dan segar. Salah satu kunci cita rasa dari olahan masakan ini adalah penggunaan buah nanas sebagai bahan campuran dalam masakannya. Setelah nanas siap, selanjutnya bahan utama masakan yaitu telauukan pun dipecah dari cangkang untuk diambil adonan telurnya supaya mudah saat dimasak bersama bahan-bahan lain nantinya. Selagi aku menyiapkan bahan utama, ibu Yati bertugas mengolah bumbu dasarnya. Beberapa bumbu dapur wajib seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih pun dihaluskan bersama. Selanjutnya, sebagai tambahan agar selesai rasa pada masakan ini semakin berwarna, batang serai, tomat, dan juga daun bawang pun dikeprek serta diiris menjadi beberapa bagian agar mudah dicampurkan. Agar terasa lebih mantap, tak lupa ibu Yati mencampurkan terasi udang atau biasa dikenal dengan istilah calo oleh masyarakat Palembang agar mudah larut serta menyatu dalam adonan bumbu. Penggunaan calo ini juga merupakan salah satu kunci utama pada masakan pindang khas Palembang ini, karena pindang seringkali identik dengan beraroma atau berbahan dasar dari ikan. Sebagai tahap awal, calo atau terasi yang sudah dilarutkan bersama gula aren dimasak hingga mendidih terlebih dahulu. Setelah mendidih dan aroma khasnya muncul, kemudian perpaduan bumbu rempah dapur pun ditambahkan ke dalam kuali. Sebagai tahap akhir, barulah air perasa nanas serta telau ukan yang aku persiapkan dicampurkan dan dimasak bersama bumbu hingga meresap dan kuah matang. Telau ukan sengaja ditambahkan terakhir pada proses pemasakan ini karena tekstur dari telau ukan ini berbeda dengan olahan telur pada umumnya. Telau ukan memiliki tekstur cendung lebih lembut dan mudah hancur apabila dimasak dengan kuah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.